Intro Halo teman-teman, pada soal berikut ini diberikan data nilai rata-rata ujian matematika kelas 9 SMP Bina Bangsa seperti yang bisa kita lihat pada tabel yang telah saya tunjukkan pada layar pertanyaannya ialah tentukan nilai rata-rata seluruh siswa tersebut nah perhatikan bahwa data yang diberikan pada tabel itu ternyata terbagi-bagi dimana ada nilai rata-rata untuk 15 siswa, 20 siswa, dan 5 siswa sehingga untuk 15 siswa itu artinya F1-nya itu 15 dengan X bar 1 itu 62 kemudian untuk 20 siswa itu berarti F2-nya 20 dengan X bar 2 itu 70 kemudian untuk 5 siswa itu berarti F3 itu 5 siswa dengan X bar 3 itu 86 nah karena ditanyakan nilai rata-rata seluruh siswa perlu kita ingat bahwa nilai rata-rata memiliki simbol X bar memiliki rumus jumlah data dibagi dengan banyaknya data nah maka untuk menghitung nilai rata-rata seluruh siswa artinya rumusnya menjadi X bar sama dengan karena ada beberapa data ini maka kita kalikan X bar 1 dikali F1 ditambah X bar 2 dikali F2 ditambah X bar 3 dikali F3 dibagi dengan F1 itu banyak data kan banyak data berarti F1 ditambah F2 ditambah F3 nah maka tinggal kita substitusikan ya kan maka tinggal kita substitusikan maka X bar disama dengan X1-nya itu 62 dikali F1-nya 15 ditambah X bar 2-nya itu 70 dikali F2-nya 20 ditambah X bar 3-nya itu 86 dikali F3-nya itu 5 per F1 ditambah F2 ditambah F3 F1-nya itu 15 ditambah F2-nya itu 20 ditambah F3-nya itu 5 nah maka tinggal kita kalikan 62 dikali 15 itu hasilnya 930 ditambah 70 dikali 20 itu 1400 ditambah 86 dikali 5 itu 430 per 15 ditambah 20 ditambah 5 itu 40 maka ini sama dengan 930 ditambah 1400 ditambah 430 itu 2760 per 40 ya kan maka diperoleh X bar itu sama dengan 69 ya kan sehingga dapat kita simpulkan bahwa X bar atau nilai rata-rata dari nilai ujian tersebut adalah sama dengan 69 9 salam dan menjau di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.